Halo, Assalamualaikum. Hari ini, hari Sabtu, saya mau moto wedding ya, ditemenin Brian. Basically, Brian ngedrop saya ke venue atau ke tempat acaranya, lalu saya nanti kerja sekitar 8 jam di sana. Dan nanti sekitar jam setengah 7 malam, no, setengah 8 malam Brian akan jemput saya, jadi weddingnya itu sekitar 8 jam. Dan ini tuh venue-nya atau tempat nikahannya sekitar setengah jam dari rumah kami, jadi nggak terlalu jauh. Dan saya excited banget karena ini wedding pertama saya di San Antonio. Ini kita udah mau nyampe sekitar 3 menit lagi. Wow, lihat nggak tadi tuh? Daun-daunan. Dan itu di belakang kamera saya. Ya, ini kamera. Terus apa lagi ya di dalamnya itu? Kamera sama flash, lensa tentu aja. Dan ini barang-barang yang lain. Ada masker, terus ini kok ada kartu. Ini ya, disini kartu hotel. Masker, terus ini snack. Ya, ada kacang cashew. Lalu, lalu ada banana, pisang, sama jeruk. Dua biji. Lalu ada sun glasses. Tuh, kacamata. Lalu ada sajadah dan mukena buat nanti sholat. Dan in case masuk angin ya, ada tolak angin. Sama pervent tolak anginnya juga. Dan juga ada... Ini quarter mile. Apalagi nih, kopiko. Tuh. Kisau dan nyampe. Parking behind bar. Kita udah sampe. Dan sekarang saya mau ngambil foto persiapan ya. Persiapan mereka untuk nikah sebelum nikah. Jadi kayak dandannya, segala macem detail-detailnya. Dan ini adalah tempatnya atau gedungnya. Jadi gedungnya tuh kayak gini, namanya barn. Terus saya bilang, ya ampun Brian, ini tuh kalau di Indonesia kelihatan murahan banget. Karena ini tuh dari... Apa ya namanya ya? Yang panas gitu loh. Bukan bangunan yang... Bukan triplek apa sih namanya? Seng. Ini tuh dari Seng. Ya kan, sementara kalau kita tuh bangunan gedung buat nikah di Indonesia tuh kan bagus-bagus banget ya. Dan ini adalah tempat buat si laki-laki siap-siap. Yang itu tempat buat perempuan siap-siap. Dan nanti mereka nikahnya, akatnya. Bukan akat sih kayak apa ya. Nikah lah ya, akat ya bener ya di situ tuh. Di luar. Ini Brian bantuin, bantuin nganterin, bantuin bawa barang-barang. Tapi nanti dia balik ya. Karena ya garing juga kali, nunggu di sini 8 jam. Oke, sekarang kita ngelakuin first look. Nah, itu main fotografer saya. Ini videografer. Dan yang nikah, yang di tengah. Ini tempat resepsinya. Jadi nanti pengantinnya di depan sana. Terus tamunya nih, pada duduk-duduk. Yang pasti tamunya nggak sebanyak tamu undangan nikah di Indonesia. Ini venue-nya gede banget sih. Dan asik. Cuman lucunya, kalo orang sini ya. Pake seng itu kayaknya artistik segala macem. Padahal kalo di Indonesia mah murah ya. Kesannya beda. Halo. Lalu ini ada kuehnya. Kuehnya liat pake. Blueberry. Blackberry. Sama Vic. Atau buah atin. Lalu ini tuh kayak ada foto. Nenek-neneknya mereka yang udah meninggal. Nah, terus disini tuh kayak. Kelengkapan lainnya. Ini kembang api. Nanti buat kalo udah gelap. Lalu ini buat masukin amplop. Kan. Ini kayaknya sih hadiah pernikahan ya. Nggak ngerti deh. Lalu ini ada cookies-nya. Tuh. Dan sekarang saya mau ke tempat akatnya ya. Karena mereka udah siap. Dan saya juga udah selesai moto. Details. Ini orang udah pada ngumpul. Oh. Are you from San Antonio? There's really old ranchers. Yeah. That was from the original barn. Oh, okay. So the other one. We added the pavilion. We added the bathrooms in the kitchen. And we added the dance floor. We took down old houses and old barns to be able to make it look really sick. Sure. This is beautiful. Thank you. How many weddings usually? Like every week. We had about 32 a year. Ini sekarang. Masih ngantri makan mereka. Terus yang lucu ini ada ini loh. Ini ada fotobooth. Dan jadi tuh ini bikinnya dari VW kombi. Di belah. Terus. Nggak ngerti gimana ya. Langsung dijadiin satu. Terus dalemnya tuh ada. Jadi fotobooth-nya tuh di dalem. Di dalem bus-nya tuh. Eh kok bus-nya mobilnya? Jadi kan ada lighting wangannya. Jadi kayak fotobooth yang di mall-mall. Oh, backdrop-nya like that. Lucu banget. Hari ini setelah kemarin saya moto wedding. Sekarang saya on the way ke kayak museum gitu Buat moto portrait family. Dan tetap ditemani Brian. Karena saya belum dapet sim. Kita bikin sim nanti bulan Januari. Kalau nggak salah appointment-nya. So anyway. Cerita soal kemarin ya. Jadi kemarin saya moto 8 jam. Jadi second shooter. Dan itu tuh pengalaman yang asik banget. Saya jadi kenal sama videographer. Sama wedding planner. Pokoknya bener-bener pengalaman yang bagus banget. Plus menurut saya emang saya butuh gig seperti ini. Atau acara wedding kayak gini. Buat naruh portfolio. Atau hasil moto wedding saya di Texas. So hopefully tahun depan ya 2022. Yang sebentar lagi. Mungkin kalau pas vlog ini tayang. Udah 2022. Anyway saya ngarepin 2022. Saya bakal dapet klien lebih banyak. Maunya sih lebih ke portrait. Karena kalau wedding itu cape banget. 8 jam ya. At least 4 jam. Maksimal 10 jam. Tapi itu tuh cape banget. Uangnya sih asik banget. Minimal 2 ribu dolar ya. Tapi cape banget. Banget 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 banget. Jadi kalau saya sih ngarepin lebih ke portrait. Tapi kita lihat. So anyway saya mau on the way. Kita lagi on the way ke McNe Art Museum. Nanti saya kasih lihat selama saya moto. Kebetulan ada Brian. Mungkin nanti dia bisa bantu saya. Buat moto in behind the scene. Selama saya moto. Kita udah nyampe. Ini bagus banget daerahnya buat moto. Jadi ini tuh kayak. Bukan kayak ya. Jadi ini museum. Museum seni. Atau art. Dan daerahnya lucu banget. Kita lihat ya. Ini bagus deh kayaknya buat kalau moto. Fall atau musim gugur. Karena daun-daunnya menguning di sini. Insya Allah tahun depan ya. Ini Brian bawa in tas saya. Saya mau moto Brian. Di samping rusak. Raksasa. Tempatnya asli deh. Bagus banget. Ada ikannya dong. Tuh. Kayaknya nanti saya mau nempatin klien saya di situ. Bagus. Spotnya. Kalau nggak berbahaya ya. Ada yang moto wedding di sini. Ada yang moto wedding di sini. Bagus kan tempatnya. Saya udah selesai moto. Tadi nggak sempet di video-in. Tapi ini lagi ngobrol sama klien saya. Suasai Sengen. Sengen. Terima kasih.